Sementara kera-kera itu melarikan diri seolah-olah sambil mengejek dan ia pun kemudian naik ke pohon sambil menari-nari Ada yang mencincang sayur, ada pula yang bertugas membuat air panas Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami, cintai budaya akhida dan literasi Selamat menyaksikan like, komen, subscribe, dan share Kisah seorang petani rajin yang selalu diganggu gromolan kera Pak Ketut memang seorang petani yang handal Aku memang memilih menjadi petani, karena suka duka petani aku sangat tahu Terkadang ada gangguan binatang, hama, dan juga tak jarang hargapun andro Tetapi aku sangat menyukai pekerjaan ini Sayang sekali, apa yang dilakukan Pak Ketut Mendapat serangan yang sangat hebat dari sekelompok kera-kera nakal Kera-kera itu selain datang sendiri-sendiri Kerap datang juga bergromol dan kawanannya cukup banyak Sehingga tanaman, timun, dan lain yang ada di kebun Pak Ketut Hampir rusak semua Namun, ia telah menandai Belakangan ini, ia tahu bahwa ada seekor kera Yang menjadi pemimpinnya Sehingga ialah yang mengawasi kera-kera itu Agar mencuri Semua yang ada di kebun Pak Ketut Ayo kawan-kawan Cepat amel, amel, amel sepuasnya Kita bawa pulang Kita larikan ke hutan Mumpung yang punya tidak ada di sini Nanti kalau dia tahu Bahaya kita Ayo, ayo, amel semua Melihat mentimunya di obrak-abrik oleh keromolan kerah itu Maka sakit hatilah Pak Ketut Cus, plis, plis Wah, bagaimana ini kok semakin parah Bagaimana aku bisa membayar pupuk Nanti aku juga masih ngebun Hawas kau Hai, hai, jauh, jauh Yang namanya monyet Kerah Dia tahu enaknya saja Tidak tahu payahnya petani Awas, awas, awas Aku cangkul dirimu Aku akan bunuh dirimu Kau tidak tahu bagaimana payah dan susahnya orang bekerja Ayo, ayo, jangan di sana Tergi, awas Saya akan bunuh kamu Saya bunuh kamu Sementara kerah-kerah itu melarikan diri Seolah-olah sambil mengejek Dan dia pun kemudian naik ke pohon sambil menari-nari Karena kesal dengan kerah-kerah itu Akhirnya Pak Ketut membuat jebakan Terupa lubang yang sangat lebar Kemudian diisi umpan dan ditutup di atasnya dengan buah-buahan Buah-buah yang ditaruh di atas lubang galian Bikin Pak Ketut itu sudah dipilih yang menarik Yang biasanya monyet itu kerah sukai Meraih semangka, pisang Namun semua itu disamarkan Kak lama kemudian muncullah pimpinan kerah itu Wah, buahnya enak-enak Ini pasti untukku Bukan untuk yang lainnya Haduh, tolong Tolong aku, tolong Kerah itu pun berteriak-teriak ketakutan Dan kemudian Pak Tani pun membawa ia pulang Akan dibuat sate dan kuah Akan dipesta dengan keluarga dan teman-temannya Anak dadis Pak Tani sedang menemuk bumbu dan teman-temannya Ada yang mencincang sayur Ada pula yang bertugas membuat air panas Si Keras sudah siap untuk dipotong di kurung di belakang rumah Sangat ketakutan Datanglah temannya Si Kura-Kura Hai, kera kawanku Kenapa kau tampak murung rupanya Dan lagi berada di bawah kurungan seperti itu Ada apa denganmu kawan? Kawanku, sebenarnya Aku sangat sedih kawanku Karena aku belum mau menikah Ternyata Aku dipaksa oleh Pak Tani Untuk menikahi anak gadisnya Tuh lihat Dia sekarang sedang mempersiapkan acara pernikahanku Ku akan dibedaki Dilulurkan Ia sedang membuat itu bersama teman-temannya kawan Kawan Aku tidak mau menikah kawan Begitulah kera memperdaya si Kura-Kura Akhirnya ia sanggup menggantikan karena ingin menikah Aku terbebas sekarang Dasar Kura-Kura bodoh Mana ada binatang dinikahkan dengan manusia Si Kura pun terus bernyanyi-nyanyi ke dirangan Karena ia sudah merasa terbebas Hai semuanya Kera di atas pohon Kura-Kura yang dikurung Kera di atas pohon Kura-Kura yang dikurung Karena terus-terusan bernyanyi Maka didenarlah oleh anak gadis Pak Tani Lalu dihampirinya Dan ia terkejut melihat Kera itu sudah berganti dengan Kura-Kura Pak, Pak Kera-Kanya lepas Pak Diganti dengan Kura-Kura Dia mendilmaman dia di Kura-Kura Pak Kera tidak ada di sini Pak Oh, tak apa-apa nak Sama saja Daging Kura-Kura juga enak Nanti juga kita bisa tangkap Kera itu nak Bawa saja ke sini Kura-Kuranya nak Takut juga rupanya Si Kera membenar apa yang dikatakan oleh petani itu Syukur sekali Ia sudah mampu melepaskan diri Ia tidur-tiduran di sebuah pohon yang tersembunyi Tak melihat oleh keluarga petani itu Kini keluarga petani sedang berpesta pora Membuat masakan enak Ada yang dibuat sate Ada juga yang dibuat sayur sup Dan lain sebagainya Ada sate lilit Ada juga sate tusuk Wah, pokoknya seru Sementara si Kura-Kura sudah dimasak Sekarang si Kera Karena lapar perutnya Ia pun datang ke pinggir sungai Untuk mencari makan Kapiting Hai kawan Ayo Saya mau bercerita kepadamu Dekat-dekat Kesinilah Jangan takut Kita akan bersaudara Ada yang akan ku ceritakan Kepiting Kepiting sangat curiga dan waspada Karena ia pernah mendanyar Ada burung bangau yang begitu ramah Akhirnya memakan banyak ikan Ia pun bersembunyi di cerah-celah bebatuan Hai Kura Sebaiknya kau lah yang datang ke tempatku Tidak harus aku Akhirnya Kura pun menyodorkan ekornya Ke celah-celah batu itu Karena merasa ia sudah lapar Ingin makan Kepiting itu Rupanya Kepiting sudah tahu pasti niat busuk Sikra Ia memang licik Aduh 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 Sakit aku Aduh 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 Hentikan Hentikan Sekerah kesakitan Ekornya dijepit semakin kuat Oleh Si Kepiting Karena ia jahat Ia pun bari pun tang-panting Tak mampu menahan sakitnya Tak mampu menahan sakit Akhirnya Kura tak sadarkan diri Ia pingsan tergeletak di tepi sungai Akhirnya Ada seorang petani Yang menangkapnya Dibawa pulang Akan dibuat sate juga Sama halnya Seperti si kura-kura Itu adalah karma Karena suka berbuat licik Jahat Dan juga berbohong